Nah, tadi ada US yang perkosa anaknya Dewi lor. Ini ada juga WA yang diperkosa istri dari sepupunya Dewi. Yang sedang hamil mudo. Diketahui WA sudah tiga kali lakukan pemerkosaan terhadap istri dari sepupunya itu. Gimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, bang ya! WA, pria beristri dengan memiliki dua orang anak. Tiga melakukan pemerkosaan terhadap istri sepupu kandungnya yang berinisial KD. KD saat diperiksa dalam keadaan hamil tiga bulan. Pemerkosaan ini dua kali dilakukan di rumah korban di Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari. Di saat suaminya tidak berada di rumah. Pelaku mencekik dan memaksa korban untuk melakukan hubungan intim. Nasib naas saat akan melakukan pemerkosaan ketiga kalinya. Di kebun durian, KD berontak dan melaporkan ke perangkat desa hingga melaporkannya ke Polsek Pemayung. Kasat Reskrim Polres Batanghari AKP Piet Yardi menjelaskan KD merupakan istri sepupu WA yang diperkosa sebanyak tiga kali dalam keadaan hamil. KD yang menikah sirih dan masih berusia 16 tahun, Giruda paksa sepupu suaminya hingga mengalami depresi berat. Nah, bahwa pelaku ini adalah sepupu dari suaminya korban. Nah, kronologisnya itu ada tiga kali melakukan. Yang dia memperkosa itu korbunya pada siang hari. Pada sahab membekap mulut dan hidung korban mencekik leher sehingga si korban lemas. Nah, langsung dia menggeret korban, kemudian pelaku langsung dengan cara memaksa menyustubui. Korban ini pada saat pemerkosaan pertama, korban ini sudah hamil. Lakukan, kemudian pelaku kita amankan dan kita tangkap. Sementara itu, WA tidak mengakui bahwa ia telah memperkosa KD. WA mengaku hanya bercumbu dan menyentuh kemaluan KD yang masih menggunakan busana. Ia mengakui berniat memperkosa istri sepupu kandungnya itu lantaran tergiur dengan kemolekan tubuhnya. Akibat perbuatannya, WA dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan subsidiar Undang-Undang Seksual dengan ancaman kurungan penjara selama 15 tahun.